Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini musim pilkada di Kalimantan Timur tahun 2024 Di sisi lain, DPRD Kalimantan Timur telah membentuk Panitia Laporan Khusus Keterangan Pertanggungnya Pengobendur Kalimantan Timur tahun 2023 Kamis 28 Maret 2024 Pansus kali ini nampak berbeda dari Pansus-Pansus sebelumnya Pansus kali ini nampak keras dalam menyikapi sejumlah persoalan Terkait dengan laporan keterangan pertanggung jawaban Gubernur Pansus pun diduga bermain dua kaki Untuk menjatuhkan lawan politik yang kini wajib kembali Ketua Pansus LKPJ Gubernur Sato Setyo Pramono ketika dikonfirmasi soal ini Membantah keras terkait adanya deal-deal politik terhadap kinerja Pansus Yang selama ini cukup kritis menyikapi laporan keterangan pertanggung jawaban Gubernur Kinerja Pansus sudah selesai dan dilaporkan dalam paripurna Dilihat fakta sangat keras terhadap pemerintah provinsi Apakah ini sinyal bahwa sebetulnya ada kepentingan tertentu dibalik kerasnya Pansus Karena Pansus sendiri adalah ketua dari Partai Golkar Apa ini terkait dengan Pilgub? Anggapan Anda? Apa maksud pertanyaanmu, J? Gak boleh begitu Tidak ada namanya kepentingan apapun Dalam kerja-kerja Pansus itu murni benar-benar bekerja Pansus itu Mungkin selama ini Pansus LKPJ itu sama-sama dengan yang lain Tidak, betul-betul tidak Kita benar-benar fungsi pengawasan, kontrol itu harus dijalankan Tidak ada kepentingan politis Tidak ada kepentingan tentang mau ada belakadar Itu perlu digarisbawahi ya Bahwa bekerja itu harus dengan rasa Pikiran hati itu jadi satu Bukan hanya rutinitas Contoh Kalau kita bicara upgrade SDM SDM yang mana yang mau di-upgrade? Siapa aja yang di-upgrade? Kan harus clear ini Jangan sampai kita bicara Bicara, oh Bintek, upgrade Bintek, apanya mau di-upgrade? SDM-nya ya, bisa lah manusianya itu di-upgrade Iya kan? Ibaratnya SDM mana yang kita juga bisa menyongsong ke depan Yang mengetahui tentang misalkan Tentang isu-isu global Isu-isu yang saat ini berkembang Bukan kita santai-santai saja bos Tidak boleh, ini uang rakyat bos Uang rakyat itu harus dipertanggungjawabkan Untuk kemakmuran dan kepentingan rakyat Bukan hanya cuma duduk diam mendengar Bekerja begitu-begitu saja Tidak, tidak boleh Kalau kita bicara menyelesaikan masalah pendidikan Pendidikan provinsi, misalkan SMK, SMK Kita harus mapping dengan jelas Seluruh kabupaten kota Berapa kebutuhan SMK? Berapa kebutuhan SMK? Sudah ada berapa istilahnya rumber yang ada Kita harus clear Kedepannya itu perlu berapa? Perlu anggaran berapa? Kan jelas dong Kedua, guru misalkan Harus di upgrade juga Dia bukan si biasa-biasa saja Kalau kita ingin menggapai sesuatu yang luar biasa Kita kerja keras Kita harus kerja yang luar biasa Lalu apa buktinya bahwa ini tidak ada kepentingan politik Yang Anda lakukan? Contoh, ini tidak pernah mendiskunakan UPD Seluruh UPD badan Semua kita tunjuk semua kinerjanya Artinya apa? Jangan kita berkaca terhadap yang lalu Ke depan itu apa yang kita harus song-song Maka dalam arti ini Kita juga harus mengusun yang namanya HPBD 2025 Harus lebih baik susunan itu Daripada 2023 atau 2024 Itu yang harus clear Contoh saja lah Pembangunan Kalau kita bicara pembangunan Banyaknya Anda sudah tahu Banyaknya kegiatan-kegiatan yang Tidak baik-baik saja Ya Makanya saya minta apa di rekam itu? Silahkan dihitung ulang Inspektora Binas terkait Ya kan? Bersama-sama Nanti Digampingi pansus yang lama Karena yang tahu kan Yang lama Apakah betul Proges-proges yang disampaikan itu Aku yakin tidak benar Nah Apakah itu dibiarkan? Kan enggak Sedangkan kita ditutup Bagaimana pelayanan ke Masyarakat terutama kebutuhan Misalkan Rumbel Yang kasihan mereka masih numpang Sedangkan kerjaan enggak beres Itu seperti apa? Sudah tanya Apakah kita mau diam? Seperti ini? Sampai kapan? Kan begitu Kedua Pekerjaan misalkan kita mau menyelesaikan masalah Suasembada pangan Boroh-boroh suasembada pangan Masalah pertanian aja Di Kalimantan Timur Adakah database? Belum ada database Kalau kita bicara suasembada pangan Kemandirian pangan Tidak ada itu Kalau di tahap ketahanan pangan Kita mendatangkan Menyestok barang Bagaimana dengan adanya IKM? Bagaimana harga tanda Tanda apa? Tambahan orang lagi 6 sampai 7 juta lagi Sedangkan kita masih kekurangan pangan Pikir enggak kita ini? Terakhir Apa yang Anda lakukan di lapangan itu Fakta atau rekayasa? Fakta Tidak ada rekayasa Tanya semuanya Silahkan cek semuanya Apa yang saya lakukan Mulai dari 10 kabupaten kota Ya Mulai dari kubar Makam hulu aja Saya pinjau Dengan siapapun pekerjaan itu Saya melaksanakan dengan sempurna Dengan keikhlasan Tidak ada tendensi apa-apa Nah disitu yang harus saya bawa ini Tidak semua orang berperasangka tidak baik terhadap Dewan Makanya fungsi Dewan sebagai pengawasan Budgeting itu harus ditegakkan Ya Itu yang clear